Ikuti apa yang saya bilang, Fisihilahi, Turbatu Di bagian mana, coba keliling Lihat perutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukiah yang dirahmati Allah Seorang wanita punya kedudukan yang sangat istimewa Dalam agama Islam, manusia didaulat menjadi mandrasa pertama penerus keturunan sebuah bangsa Yang bertakwa kepada Allah SWT Sayangnya, di beberapa kondisi Wanita punya titik lemah berupa ketidakstabilan emosi Dan inilah salah satu cara jin bisa masuk dan mengusik jiwa kaum hawa Bu Astuti, kondisinya saat ini seperti apa, Ibu? Ini keadaannya lagi lemas sekali, lagi gemeter Dan badannya terasa panas Sama kuping dan kepala Ini sudah berapa lama, Ibu, kondisi seperti ini? Udah 20 tahun, Ibu Selain gangguan yang tadi disebutkan, ada yang Gatal-gatal di area tubuh? Enggak, enggak, Tad Paling kalau saya lagi sholat atau lagi baca Al-Quran Itu badan berasa panas sekali, kayak kebakar Terus kayak ada yang jalan di dalam perut Sering hilang keseimbangan ya? Iya, Tad Ini kenapa maksud Pfizer? Kemungkinan besar memang seperti ada indikasi kasus sihir ya Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung terapi saja Ya, sekarang kita sudah di rumahnya Ibu Astuti Jadi ini Ustadz Pfizer selanjutnya kita ngapain lagi untuk dibuas? Kita cek dulu Ibu Astutinya Ibu bisa senderan di sofa Lihat, jangan merm ya Dipeksani sini Deteksi awal yang dilakukan Ustadz Muhammad Pfizer Langsung membuat Ibu Astuti bereaksi Ya, dari reaksi awal yang dilihatkan oleh Ibu Astuti Ini menunjukkan bahwasannya gangguan Utamanya ada di area rahim dan juga jantung Kenapa kami bisa berkesimpulan demikian? Karena biasanya jin yang dia memperlihatkan reaksi tertawa di awal rukyah Dia pasti sudah menduduki di area jantungnya Karena itu juga salah satu sirkulasi darah seluruh tubuh manusia Dan ada juga faktor-faktor yang menyerang di area reproduksinya Kini Ustadz Muhammad Pfizer mulai melakukan proses rukyah Gangguan-gangguan di alam mimpi dan di alam nyata Kini terbukti Benar, jin sudah bersarang dan mengendalikan pikiran Ibu Astuti Hingga menjadi was-was dan benci kepada sang suami Bapak Parwito Ya, salah satu sihir memang bertujuan memisahkan pasangan suami istri Tidak harus sampai bercerai Intinya, ketika jin berhasil menghasut pasangan manusia untuk mulai menjauh dan membenci Maka misi jin berhasil Tak hanya suami yang jadi sasaran Sang anak Cindy juga menjadi target kebencian jin Meski jin semakin lantang Bapak Parwito dan Cindy tak menyerah Mereka terus menemani dan membimbing Ibu Astuti Agar beristighfar dan memohon bantuan kesembuhan dari Allah SWT Ya Ustaz Fejar, ini kenapa Ibu Astuti berulang kali di Rukiah reaksinya sama dan sepertinya bandel Sebenarnya yang namanya gangguan jin, insya Allah tidak ada yang susah Yang bikin susah itu adalah karena yang bisa menjadi kuncian setan dalam tubuh Fisik yang dia tinggali sudah sangat lemah Kemudian kedua, adanya efek-efek obat penenang Ketiga, adanya jimat-jimat yang masih tersimpan Kemudian keempat, adanya buhul sihir Yang mungkin ada di sekitaran rumah yang pertama kali sihir itu masuk Maka langkah baiknya ini mungkin kita telusuri Di rumah yang dulu pernah ditinggali, rumah ambah Berarti habis ini kita telusuri buhul-buhul sihir ya? Ya, kita langsung ke rumah ambah saja Moga, Bu Dan rupanya benar, baru saja mendekati rumah Ibu Astuti tak kuat lagi menahan aura buhul sihir yang ditancapkan di rumah orang tuanya Kami terus berusaha menyadarkan Ibu Astuti Kali ini Ibu Astuti berubah Gerak tubuhnya semakin tak lazim Kita akan melakukan penelusuran ya Ustadz Faizhar Atau tidak tahan lama Ini Mbah katanya ada tempat yang seperti itu ya Tentu ini Mbah Di sana, kalau ditanamkan tidak itu tanamannya layu Ya layu ya Di tengah itu ya Mbah? Ya, jadi Ustadz Faizhar ini diduga daerah sekitar sini ya Yang layu dan mati terus Jadi selanjutnya apa ini Ustadz Faizhar? Nanti kita rukiah air Ini campur garam Kita percikan saja Itu kita siram di daerah yang sering layu Kalau ditanami pohon-pohonan Air yang telah dirukiah mulai disiramkan Seketika Ibu Astuti kembali bereaksi dalam rumah Seakan-akan jin di dalam raga Ibu Astuti tidak nyaman Karena sarang dan istananya dihancurkan Wallahu'alam bisawab Kini Ibu Astuti didekatkan dengan lokasi buhul sihir Jin pun kembali mengambil kesadaran Ibu Astuti Semakin menunjukkan keberadaannya Tanah, tanah, ambillah ya Pak Ikuti apa yang saya bilang Bismillahirrahmanirrahim Turbatu Ardina Birikoti Ba'dina Yusfa Sakimuna Bi'idni Rabbina Ustadz pun terus mengejar titik ini Agar jin bisa segera dikeluarkan Selain menyiramkan air rukyah ke bagian kaki Ustadz juga meminta Bapak Parwito dan Cindy Menggosokkan tanah ke bagian kaki Ibu Astuti A'udhu billahi minas syaitanir rajim Lillahi maafis samawati wa maafil ad Wa intubudu maafi anfusikum au tukfuhu yuhasibukum bihillah Fayaghfiru liman yashau wa yu'addimu man yashau Saya berusaha menguatkan orang tua Ibu Astuti yang terkejut melihat kondisi anaknya Ayat-ayat rukyah dibacakan Jin semakin melemah Cindy putri Ibu Astuti membantu proses rukyah Ya dalam kondisi pasien yang diserang seperti ini Kondisi keluarga harus saling menguatkan Karena tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba tangan Ibu Astuti bergerak Mengais-ngais tanah seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu Ustadz Muhammad Faizhar langsung menggali Mencari buhul sihir yang kemungkinan ditanamkan Fisik buhul tak ditemukan Ya memang tidak semua buhul bisa ditemukan Tapi jika sudah disiramkan air rukyah Insya Allah artinya buhul sudah dihancurkan Ayo Ibu, coba berdiri Langkah Ibu Astuti ditarik kekuatan goib ke arah sumur Allahu Akbar Kemudian azan pun dikumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Ustadz Muhammad Faizhar menyeramkan air Dari dalam sumur ke seluruh tubuh Ibu Astuti Sebuah proses rukyah memang bukan perkara sederhana dan instan Dari kasus sihir seperti yang diderita Ibu Astuti Ustadz Muhammad Faizhar juga perlu memulihkan kondisi medis pasiennya Pemirsa kita membutuhkan bahan-bahan tambahan untuk mendukung proses rukyah Semua bahan kita blender jadi satu tanpa air Hingga semua bahan-bahannya menjadi halus Alhamdulillah pemirsa Bahan sudah jadi Selanjutnya akan kita rukyah Nah untuk cara konsumsinya sehari sekali saja Dan jusnya ini kalau bisa ditaruh di kulkas Kemudian ditutup supaya tidak terjadi fermentasi Ya Pak Mirsa Ramuan herbalnya sudah selesai dibuat oleh Ustadz Faizhar Nah ini ramuannya sebenarnya untuk apa Ustadz? Ini untuk menghilangkan kista yang ada di rahim Nah ini lebih khusus untuk kesitu Untuk miom juga bagus Untuk mengeceknya? Untuk ngecek ada kista atau tidak Kita bisa lihat dari jari jemari tangan ya Maaf Bu Ini bisa kita lihat di area kelingkingnya itu Bengkok ya Yang paling dominan bengkoknya arah atas Yang itu khusus Oh ini? Di bagian sini ya? Iya Kemudian yang kedua kita bisa lihat dari mata Tuh kuratan-kuratan Kemudian dari lidah Di ujung-ujungnya itu menghitam Ini ayat rukyah tadi sudah kita bacakan Ayat-ayat rukyahnya Tinggal langsung diminum saja Racikan bawang lanang, bawang bombay, dan jeruk nipis mulai dimakan Ibu Astuti Ya, dalam proses rukyah Asupan herbal bermanfaat untuk memperbaiki fungsi organ tubuh Yang bisa menjadi tempat jin bersarang Namun bagi Ibu Astuti Racikan herbal yang sudah dibacakan ayat rukyah Melemahkan kekuatan jin di dalam dirinya Lihat perutnya Tak disangka Ibu Astuti bereaksi Perutnya membesar dan mengeras Layaknya seorang wanita yang sedang mengandung Ini memang kalau dipegang Perutnya Ibu Astuti memang terasa keras sekali Kita butuh ibunya Ibunya Ibu Astuti ya Kita rukyah bareng ibunya Ustadz Muhammad Faizar kembali melakukan proses rukyah Kali ini Ibu kandung Ibu Astuti dilibatkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal-arda Waja'ala al-zulumati wal-nur Tummaladzina kafaru bi-rabbihim ya'dinu Dikelilingi Ibu, Sindi dan Bapak Parwito Sihir yang bersemayam semakin melemah Usapan penuh rasa sayang dari seorang Ibu Doa seorang anak yang soleh Serta cinta kasih sang suami Menjadi jalan terang kesembuhan Ibu Astuti Dari jeratan jin kafir Alhamdulillah, Mbak Rasa Dengan perantaraan dan wasilah Doa Ibu dan juga doa putri yang solehah Proses pengeluaran jauh lebih mudah Maka ini sebuah pelajaran yang sangat berharga Yang sering saya sampaikan dan saya ulang-ulang Bahwasanya rukyah yang paling mantap Yang paling dahsyat dan paling terasa di tubuh korban-korban sihir dan gangguan jin Adalah rukyah yang dibacakan orang-orang tersayang yang ada di rumah Baik dari Bapak, dari Ibu Atau bahkan dari anak-anaknya Karena sungguh pusaka yang Allah berikan Berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Itu bisa digunakan untuk setiap mu'min Satu kuncinya yakin Dan tidak ada noda-noda kesirikan yang masih tercampur Di dalam keluarga tersebut Kita doakan semoga keluarga Ibu Astuti Diberikan perlindungan yang sempurna oleh Allah Dan kemudian diberikan kesembuhan Yang tidak ada kambuh-kambuh lagi setelahnya Amin, amin, dan berapa alam Pasien kedua yang akan ditangani Ustadz Muhammad Faizhar Adalah Ibu Sukini Apa Bu yang pengen diceritain? Apa keluhannya? Apa yang pengen Ibu curhatin? Pertama Mata saya kan sakit Terus Sini semua Terus Susah Apa yang terjadi Dengan aku Ini cara Allah menyayangi aku Aku membuka hatiku Aku tahu Aku terlalu banyak dosa Busuk ini Tangannya coba luruskan ke depan Kita bisa lihat Dari apa yang tadi kita sarankan ke Busukini Ini lebih cenderung Ada juga jalur nasab Ini gangguan utama Sebenarnya dari tadi Ibu ceritakan semuanya Gangguan paling mendasar adalah di pencernaan Terkhusus di organ hati Mungkin lambungnya juga bermasalah Cuma saya belum lihat lebih lanjut Nanti kita langsung rukyah saja Ditemani Bapak Terimao Sang Suami Ibu Sukini mulai dibacakan ayat-ayat rukyah Baru saja proses rukyah berjalan Ibu berusia 35 tahun ini Sudah bereaksi Reaksi Ibu Sukini tidak frontal Jin tidak mengambil kesadaran Ibu Sukini sepenuhnya Hanya saja Saya memperhatikan bagian mulut Yang membentuk tanda tertentu Selain itu Air mata Ibu Sukini juga terus mengalir Bapak Terimao Suami Ibu Sukini Dilibatkan dengan memegang bagian rahim Dalam proses rukyah selanjutnya Bapak Terimao menjadi perantara Ketika Ustadz Muhammad Faizal Mulai kembali membacakan kalam ilahi Jin masih bersembunyi Di balik organ Ibu Sukini yang lemah Kini proses rukyah dilanjutkan dengan penelusuran Dapur menjadi tujuan pertama Di bagian depan lemari pendingin inilah Ibu Sukini kerap merasakan gangguan Kalau Ibu? Kayak patiknya kayak kerap Di bagian mana? Coba kelilingi Pas di sini Tak hanya Ibu Sukini Bapak Terimao terkadang juga dibuat bingung oleh jin Ketika berada di titik ini Tak lama Ibu Sukini kembali bereaksi Mengulangi gerakan yang sama Ya pemirsa saat ini Ustadz Muhammad Faizal sedang merukyah area bagian dapur Ini dengan air Terlihat di sini reaksi Ibu Sukini Memang di titik ini adalah reaksi paling kuat Ketika Ustadz Muhammad Faizal memercikan air ke seluruh bagian dapur Reaksi Ibu Sukini semakin keras Kali ini bagian tangannya bergerak secara otomatis Seakan menghindari sesuatu Kami terus berkeliling Mencari lagi titik-titik di mana jin bersarang dan bersembunyi Lokasi kedua yang akan dirukyah Ustadz Muhammad Faizal Dengan media air dan garam adalah sekeliling rumah Ayat Ruqyah kembali dibacakan ke dalam air Al-Fatihah Al-Fatihah Ustadz Muhammad Faizal terus berkeliling Di beberapa titik yang disiramkan air ruqyah Ibu Sukini kembali menunjukkan reaksi yang sama Istighfar terus terucap di bibir Ibu Sukini Di selas lajin yang terus menunjukkan eksistensinya Ya pemirsa ini sekarang sudah sampai pada tahap untuk terapi herbal Setelah tadi proses ruqyah di sekeliling rumah Ya Ustadz ini apa saja bahan herbalnya kali ini? Kalau ini adalah kangkung ya Gunanya untuk menguatkan rahim Sama melancarkan buang air besar yang selama ini susah Nanti tinggal kita ruqyah saja Dengan bacakan surat jalsalah Fatihah, ayat kursi, ikhlas walak enas Dan mungkin ada tambahan ayat-ayat yang lainnya Kemudian ini ada alpukat Susah alpukat ya Gunanya untuk mendetoks Serta menurunkan kadar kolesterol Kemudian alpukat ini nanti kita campurkan sama madu Dikal dimakan saja seperti biasa Dan tidak lupa kita harus ruqyah juga Kalau untuk gangguan jin dan sihir Tidak cukup hanya makan-makanan saja Tidak cukup hanya sopan nutrisi Melainkan juga harus ada yang namanya Bacaan-bacaan doa dan ruqyah Minum ya Langsung habis Selain meminum jus kangkung Jus buah alpukat juga menjadi pengobatan herbal Yang akan diberikan untuk Ibu Sukini Setelah meminum asupan terapi herbal Ibu Sukini kembali diruqyah oleh Ustadz Muhammad Faizar Ustadz menggunakan metode tas'id Yaitu dengan meneteskan habatu sawda cair Kedalam rongga hidung Ibu Sukini Pada hakikatnya setan itu amat sangat susah Untuk menembus benteng pertahanan manusia Karena ketika manusia masih dalam keadaan Fitrahnya yang masih suci Menetapi keimanan Kepada Allah SWT saat masih bayi Allah sudah berikan hijab penghalang Untuk menghalangi para setan itu Menjahati manusia Namun ada beberapa faktor Yang menjadikan setan itu mudah masuk Dan susah untuk dikeluarkan Di antaranya selain faktor akidah yang bobrok Dan faktor guncangan kejiwaan pada diri Marki Ada juga yang disebabkan karena Makanan dan juga proses pencernaan yang bekerja tidak maksimal Dan menyumbat aliran darah Sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah inilah Yang dijadikan oleh para setan sebagai tameng dan juga benteng Sehingga ketika diberikan nutrisi-nutrisi Yang mendukung proses rukyah Maka setan-setan tersebut Bisa bersembunyi Semau mereka Oleh karenanya Kita butuh untuk Mengeluarkan seluruh racun Dan penghalang-penghalang yang ada pada sistem pencernaan manusia Insya Allah Dengan itu semua Proses terapi Khususnya rukyah syariah Akan berjalan dengan maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton